Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 grup besar, memang kita masih belum, jadi hanya family, grup-grup kecil saja, nah ini untuk pembatasan ya, kita ada pembatasan, kemudian kemarin juga berrame-rame kita membuat SOP, bagaimana wisatawan itu nanti berkunjung ke destinasi di DIY ini, ya kita tidak bisa menjamin 100% aman ya, karena kita tidak tahu virus itu dimana saja, tidak kelihatan ya, tapi kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membuat destinasi kita itu menjaga untuk tidak ada kluster-kluster yang ada di destinasi, karena inilah yang sepakat semua pelaku untuk membuat SOP itu tadi, betul, 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 untuk wisatawan-wisatawan supaya lebih tertib lagi nantinya ketika jalan-jalan di Jogja ya, jadi tidak hanya kita yang penyedia, apa, wisata, pengelola wisatawan, wisata, 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 tetapi wisatawan juga diharapkan, bisa bekerja sama, untuk bekerja sama, membantu melakukan protokol kesehatan, dan juga SOP yang kita sudah, apa, kita akan bersama-sama, sehingga ini akan menjamin untuk kesehatan kita semua. Betul, betul, betul. Kalau itu kan tadi dari sisi wisatawan yang akhirnya ditertibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ya, Bu, ya. Tapi tadi Bu Rina sempat curhat ada 70 hotel yang ada di Prawirotaman ini yang akhirnya terdampak ya dengan adanya pandemi corona ini. Nah, kalau dari dinas para wisata sendiri, bagaimana ngopeni 70 hotel ini tadi, Bu, di kala pandemi? Iya, jadi kita itu kemarin setelah menciptakan SOP bersama-sama, kita sosialisasikan, kemudian kita evaluasi secara mana SOP itu bisa berjalan di, khususnya di Prawirotaman ini. Betul, betul. Nah, itu kita juga sudah memberikan beberapa fasilitas, misalnya ada fasilitas untuk cuci tangan, dan lain-lain. Tetapi, apa, dan sosialisasi SOP itu sendiri. Jadi, sudah banyak yang kita lakukan. Kemudian, untuk menghadapi saat pandemi ini, belum ada tamu dan yang lain-lain, wisatawan, belum ada yang hadir. Ini adalah kesempatan baik buat kita untuk menyiapkan SDM-nya. Betul, betul. Sehingga SDM yang ada di dalam pelaku pariwisata ini, akan bisa kita berikan pelatihan-pelatihan, bahkan sertifikasi. Di mana ini nanti untuk kapasitas SDM kita itu akan bisa diakui kompeten dan profesional. Sehingga kalau nantinya sudah mulai terbuka lebar, wisatawan untuk... Kita semua sudah siap ya? Sudah siap. Betul, betul. SDM-nya siap. Destinasinya sudah kita kelola dengan baik, siap. Jadi, akan lebih baiklah. Betul. Dibanding sebelum pandemi mungkin ada hikmahnya. Ada hikmahnya juga ya? Baik, terima kasih sekali, Bu Titi. Kita bertanya kepada Pak Sinar nih. Kalau dari Pak Sinar dan juga teman-teman anggota Dewan, ya tentunya kita semua juga membutuhkan bantuan dan juga support dari teman-teman anggota Dewan. Pak Sinar, bagaimana menanggapi teman-teman semuanya ini, pelaku usaha wisata yang akhirnya juga bingung di kala pandemi ini? Monggo, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Ya, saya kira kami dari DPRD tentu juga sangat bisa memahami situasi dan kondisi teman-teman para pelaku pariwisata saat ini di masa pandemi COVID ini. Dan kami tentu juga bersama dengan teman-teman mendorong kepada dinas pariwisata dalam hari ini. Dan juga tentu dinas pariwisata di sini tidak bisa sendiri ya, karena bicara ke pasar ya. Yang mana situasi COVID ini kan kalau kita mau meraih pasar sebetulnya yang utama adalah tingkat kepercayaan pasar terhadap tujuan wisata, terhadap obyek atau destinasi wisata. Banyak pertanyaan ya, Pak. Ya, termasuk di sini hotel. Betul. Kemudian restoran, kemudian destinasi-destinasi wisata lainnya. Kebijakan informatif ini yang perlu dipabunis keluar. Ya. Secara bersama-sama tentu dinas juga tentu tidak bisa sendirian. Betul. Tentu harus bersama-sama kita kerubut bersama, kita gotong royong begitu dinas bersama dengan mungkin asosiasi-asosiasi. Kita sampaikan keluar bahwa BII memang layak untuk digunjungi. Betul. Apa kemudian BII kok layak digunjungi? Ya mungkin terjamin keamanannya, terjamin kesehatannya, dan lain sebagainya. Ini ini saya kira regulasi dan kebijakan-kebijakan ini yang harus kita dorong bersama-sama. Agar supaya pariwisata daerah Sinan, Yogyakarta segera praktik kembali. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Sinar ya. Saya masih ada pertanyaan nyimpen nih ya Pak ya. Karena kan kalau pandemi kita bingung ya. Mau menyelamatkan kesehatannya dulu atau pariwisatannya dulu terlebih di kota Yogyakarta ya. Tapi jangan kemana-mana. Pemirsa juga tetap bersama dengan kami. Kita akan segera kembali tentunya di Anjang sana. Ngobrol Asik seputar wisata Jogja.